Halo selamat datang di channel Jericho pada video kali ini saya mau menjelaskan bahwa ini video di awal tahun 2020 ya jadi saya ingin mencoba memodifikasi di sektor mesin nah tujuannya tidak lain tidak bukan kalau kita modifikasi mesin itu adalah meningkatkan host power atau tenaga kuda nah jujur memang saya masih awam ya di bidang mesin saya juga baru belajar membaca literatur kemudian menonton video kalau misalnya modifikasi di sektor mesin yang enak buat harian itu seperti apa akhirnya saya putuskan ini dia dan ini oke ini air filter filter udara kalau ini exhaust manifold atau dibilang header dan ini front reason ya penjelasannya gimana jadi gini eee mesin itu kan pada prinsipnya ada dua ya dua bagian ada saluran intake mesin kemudian saluran exhaust saluran intake itu adalah saluran sebelum pembakaran exhaust itu itu yang saya tangkap maaf maaf ini udara yang semakin banyak masuk itu akan membuat pembakaran lebih apa ya lebih besar ya jadi apinya lebih besar nah ledakannya lebih dasyat ledakannya lebih dasyat itu secara otomatis meningkatkan host power kurang lebih seperti itu oke kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat di channel youtube lain yang menjelaskan gimana sih cara kerjanya nah kemudian ini ini adalah header sebentar header merek Kansai ya gimana sih header nanti mungkin teman-teman disini juga ada yang udah tau ya gimana cara kerja header kenapa? header tuh bisa meningkatkan host power oke kita skip dulu bisa saya buka dulu oke nah ini dia headernya jadi header atau exhaust manifold itu ini yang udah modifikasi ya jadi yang original itu kan dia sebenarnya yang asli pabrik itu exhaust manifoldnya ada 4 4 pipa kayak ini terus kemudian langsung bermuara ke 1 1 pipa dari sini mungkin nanti dia ke bukan mungkin ya memang dia ke katali converter nah eee kenapa kemudian yang ini adalah exhaust manifold dengan konfigurasi 4 2 1 jadi dia nggak langsung dari 4 ke 1 nah kenapa sih exhaust seperti ini exhaust manifold seperti ini bisa meningkatkan host power jadi dari literatur yang saya baca dan yang saya tonton semakin lancar gas buang maka akan meningkatkan tenaga gas buang yang mengalir dengan lancar itu akan meningkatkan tenaga nah kalau dia salurannya dengan konfigurasi 41 ada hambatan yang besar disini karena ini misalnya piston 1 pembakaran kita jadi pembakaran ada gas buang kemudian piston 3 pembakaran gas buang jadi dia ada antrian antrian gas buang nah kalau kita eee apa sih ibaran di grup grupkan dulu tidak langsung 1 ke 2 dulu kemudian 2 ke 1 nah dinilai lebih lancar jadi kayak arus lalu lintas kemudian jangan salah terlalu lancar pun akan ada istilah ngempos lost power sama RPM tinggi tapi tidak ada tenaga jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik oke nah ini bagaimana eee kemudian yang kedua tidak hanya sekedar konfigurasi 421 ya tapi yang perlu diperhatikan adalah panjang pipanya panjang pipanya masing-masing silinder tuh kalau bisa sama dari sini ke sini harus sama dengan dari sini ke sini dari sini ke sini makanya ada yang kadang-kadang exhaust manifold itu dia agak meliuk-liuk untuk mengejar panjang pipa yang sama jadi agar waktu yang dibutuhkan gas buang dari mesin ke apa sih istilahnya ke pipa ujung ini waktunya sama gitu jadi tidak tidak pincang gas buangnya kurang lebih seperti itu itu maaf bahasa awam saya nah aslinya ini 41 ya tidak ada ini ini lah pipa kemudian ini adalah frontreson frontreson ini bakal menggantikan catalic converter jadi catalic converter nanti bakal dicopot gantinya ini ini tidak ada hambatan sama sekali nah ada hambatan kita bisa lihat ujungnya kemudian dari sini biasanya ada namanya tabung tengah atau resonator ya nah ini tidak saya ganti saya biarkan karena menurut saya ini sudah cukup meningkatkan tenaga karena takutnya nanti jadi apa ya jadi dengung ya dengung ke dalam kabin kemudian dari resonator atau tabung tengah nanti pasti ke muffler nah muffler pun rencananya sementara ini saya belum ada rencana ganti jadi mungkin cukup dulu ya buat sehari-hari ganti exhaust sama catalic converter delete diganti sama frontreson mufflernya saya ada rencana sih cuma belum kepikiran sementara sih standar aja dulu jadi mungkin yang berubah nanti dari segi suara gak berubah banyak ya tapi mungkin dari segi bahasanya mungkin kentutnya mungkin agak beda ya irama kentutnya agak beda oke apalagi ya tinggal pasang aja kali ya oke rencana saya pasang di kesokan harinya di bengkel resmi karena ini gak butuh di las-las ya ini udah apa namanya udah cocok udah bautnya udah pas ini juga ada lubang buat sensor O2 nya ya kan disini juga ada jadi biarkan aja bengkel resmi yang memasang agar lebih rapi oke demikian videonya sampai ketemu di setelah pemasangan terimakasih terimakasih telah menonton kata atasih junggu ini juga saya di hari ini adalah hari dua hari setelahnya ya kemarin itu udah service di bengker resmi tapi akhirnya nggak jadi pasang knalpot atau nggak jadi pasang header di bengker resmi karena ternyata ada dudukan yang berbeda dari Kansai oke ini dia jadi keras knalpotnya hari ini sorry ganti headernya hari ini ini header standar ini katali converter dua-dua ternyata misan Jogto punya dua katali converter ya oke mungkin saya cerita dulu kenapa sih nggak jadi ganti di bengker resmi karena ternyata ini nanti saya kasih gambar jadikan baut dari header ini kan dua baut semua nih dua baut kan terus dari sini pun kalau di Kansai dua baut terus dari ini resonator ke tabung tengah kan dua baut nah saya dikasih yang tiga baut Hai jadi nggak nggak cocok jadi wajib di ganti ini dibuang langsung terus diganti jadikan dua baut kayak gini itu di tempat knalpot jadi wajib di tempat knalpot juga masangnya tapi ya udah soalnya saya hubungi orang Kansai nya ini malang di telepon nggak diangkat di chat dibaca doang kayak udah males kali ya soalnya kan saya beli ya bulan Januari ini bulan Maret ini kelamaan kali ya ya udah nggak papa hasil saya bayar jasa aja jasa buat custom lagi oke nah saya mau jelaskan sedikit ini header header yang standar yang original kita dapat lihat ada empat empat jalur langsung bermuara ke satu satu jalur terus lanjut ke katalik converter nah kalau yang Kansai kan empat jalur nggak langsung satu tapi kedua dulu dua jalur nah ini pengganti yang dua jalur menggantikan ini Resonator ini katalik converter yang pertama kemudian bermuara ke satu satu jalur satu jalur baru nah bentuknya ini hampir sama ya kayak gini ya kayak katalik converter yang kedua tapi ini kan isi katalik converter cuma yang di frontreson tuh cuma bolong aja gitu jadi seperti ini dapat bedanya ya untuk perbedaan suaranya di video sebagai berikut terima kasih selamat menikmati 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 oke demikian video saya terima kasih telah menonton oh iya lupa mau menunjukkan dalemannya katalik converter ini kita lihat ya nih katalik converter kayak saringan gitu nampak gak sih keliatan gak keliatan ya nah kalau dia front resort yang kemarin yang mirip kayak gini bentuknya dari luar gak ada saringan langsung lepas aja gitu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati